Gelaran seleksi Tilawatil Quran dan Musabaku Al-Hadis atau STQH tingkat nasional di Provinsi Jambi membawa arus positif bagi masyarakat. Diprediksikan, event nasional itu akan membuat perekonomian tumbuh di atas 5%. Event seleksi Tilawatil Quran dan Musabaku Al-Hadis atau STQH tingkat nasional ke-27 tahun 2023 membawa arus positif bagi masyarakat Provinsi Jambi. Event dua tahunan itu dipercaya akan membuat perekonomian tumbuh di atas 5%. Kurang lebih seribu masyarakat luar yang datang ke Jambi untuk mengikuti STQH tahun 2023. Tentunya ini akan berdampak pada peningkatan pengunjung hotel, penjualan dan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Karo Perekonomian dan Sumber Daya Alam atau STA, SEDDA Provinsi Jambi, Johan Cah mengatakan Untuk peningkatan atau pertumbuhan ekonomi nantinya akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi. Namun Provinsi Jambi percaya, event tersebut akan meningkatkan perekonomian secara signifikan. Yang akan menumbuh kembangkan ekonomi Jambi, nanti akan kita prediksi satu bulan ke depan. Tapi ini jelas, jelas ini meningkat dari sisi pertumbuhan Provinsi Jambi. Karena hampir seibu lebih ya, kepentingan yang saat ini berada di Provinsi Jambi, perwakilan Provinsi Jambi. Dan tentunya di samping yang sesampingan tadi juga dari kuliner ya, kuliner-kuliner yang makan-makanan tambahan yang dijual oleh masyarakat Jambi juga itu membantu pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Ini dampak positif yang luar biasa dengan diadakan momen acara-acara nasional yang ada di Provinsi Jambi.